Intro Kepolisian Republik Indonesia melalui Induk Koperasi Kepolisian atau INKOPOL menginisiasi pendirian perkumpulan angkutan daring Indonesia atau PADI. Acara launching tersebut turut dihadiri juga oleh Kakor Lata Sportri, Irjen Pol Rekdi Andri, para penjabat utama Mabes Sportri dan perwakilan dari Pol Diameter Jaya. Asosiasi ini diproyeksi dapat menaungi mitra pengamudi daring darat, laut, dan udara. Perkumpulan angkutan daring Indonesia resmi dilaunching hari ini di ruang promoter INKOPOL Jakarta. Ketua Umum PADI, Irjen Pol Purnawirawan Muji Waliyo mengungkapkan organisasi yang sudah dicatat di Kemenkumham ini memiliki visi keamanan dan ketertiban nasional. Lebih lanjut lagi, Muji mengatakan terdapat lima aspek yang dikedepankan PADI agar pengemudi dapat lebih tertib, yakni keamanan, kenyamanan, keselamatan, kepastian, dan pengetahuan keterampilan pengemudi. Selain itu, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi yang juga turut hadir dalam acara launching tersebut, mengucapkan selamat atas pendirinya PADI dan mengapresiasi pendirinya organisasi masa tersebut. Satu cara yang baik bahwa masyarakat membuat satu konfigurasi mengumpulkan beberapa pihak member yang berkaitan dengan daring. Kita tahu bahwa daring ini satu usaha-usaha yang relatif masih banyak dengan inovasi, tapi ini adalah suatu penyesuaian. Nah, oleh karenanya pemerintah wajib untuk memberikan suatu hitungan terhadap kegiatan daring ini, karena daring memberikan kemanfaatan yang luar biasa karena masyarakat. Kesempatan kerja, memastikan bahwa koneksi kita serjati. Dari Jakarta, Tim Liputan Di Brata TV, Salam Di Brata! Terima kasih, Pak Yan!